Pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk, masih bersama kami dan kita juga nanti akan terhubung dengan Kadis Hope DKI Jakarta, Bapak Adrian Syah, sesaat lagi mengatakan ini. Pak Tigor, tadi kalau misalnya kita bisa mengatakan juga manajemen angkot, angkotan ini cukup carut-marut gitu ya, amburadul di dalamnya ini. Kadang ada aturan juga usia angkot seharusnya 10-16 tahun seperti itu. 10 tahun. Nah, sementara ini angkot sendiri sepertinya kok beranak-pinak gitu, seharusnya yang sudah tidak jalan lagi, tidak beroperasi tapi masih ada juga. Nah, ini untuk mengatur itu sampai akhirnya mereka mau bisa bergabung dengan manajemen trans Jakarta, nanti seperti apa manajemennya untuk mengatasi itu, Pak? Iya, jadi gini, memang ada kondisi faktualnya kan angkot itu banyak yang usianya sudah di atas 10 tahun ya. Itu banyak sekali. Nah, jadi namanya regenerasi itu, angkotan itu hanya berjalan di taksi saja di Jakarta. Trans Jakarta sendiri juga masih banyak besnya di atas 7 tahun tuh. Angkotan malamnya tuh angkotan bekas kolidor 1 tuh. Berarti gimana tuh, Pak? Melanggar juga ya? Melanggar juga ya? Melanggar juga ya? Melanggar juga ya kan gitu kan? Artinya, Pemprov DKI Jakarta melanggar aturannya sendiri kan? Kalau di Perda nomor 5 tahun 2015, eh 2014, itu kan dikatakan batas usianya kan kalau bis sedang itu 10 tahun gitu ya. Bis kecil tuh 10 tahun, bis besar 7 tahun. Nah, saya setuju itu. Saya setuju itu asalkan pengawasannya berjalan dengan baik. Satu. Kedua, ada ruang bagaimana si operator dia bisa meregenerasi besnya yang lama menjadi bes yang baru. Ya. Pada saatnya gitu ya, pada 10 tahun misalnya. Jadi, ada ruang bisnis yang jelas gitu loh. Ya, si operator punya kemampuan. Nah, kalau yang sekarang kan mikrotnya ada yang di atas 10 tahun. Metromini ada yang umurnya 30 tahun gitu ya. PPD tuh udah, wah udah gak tau lah lah tadi PPD tuh kan. Nah, masih beroperasi. Kenapa? Karena mereka gak bisa, gak punya kemampuan mengganti. Ya, mengganti armadanya. Kenapa gak bisa mengganti? Karena mereka masih dengan sistem tarif. Tarifnya kan murah nih. Ya, tarifnya murah. Rendah dapetnya gitu loh. Dia gak bisa punya kapasitas untuk merakuan peremajaan. Kalau yang kali ini bagaimana Pak? Untuk mikroledan KWK ini akan disatukan? Ya, kalau misalnya itu diintegrasikan tadi sudah bilang. Itu ngitungannya kan nanti akan lebih terbuka. Ya, jadi harusnya ada kepastian investasi. Ada jaminan gitu loh. Bahwa kalau misalnya dia bergabung di bawah manajemen bisnisnya, operasionalnya Transjakarta. Dia tadi saya bilang, dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk meremajakan misalnya seputar mendatang gitu. Ya, artinya artinya gini Pak. Kalau kita baru mau mulai nih, proyeknya nanti akan seperti apa? Bes-bes yang mikroledan KWK ini diganti dengan semangat? Oh, yang lama di-scrap dong. Oke. Tentu di-scrap. Jadi besi tua lah. Ya, itu dibuang gitu kan. Dijual dengan kilohan yang seperti besi tua. Oke. Nah, yang beroperasi adalah bes-bes baru. Tadi yang saya bilang speknya sesuai dengan speknya Transjakarta kan. Besnya AC, segala macam gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi ketika dia sudah punya itu, dia harus punya ruang. Pertama juga ada dukungan dari pemprov supaya dia bisa mendapatkan kredit dari bank. Ya, kredit dari bank. Terus juga supaya dia nggak berat juga mungkin ada dukungan penghapusan pajak kan gitu ya. Tapi apakah mungkin itu Pak bisa terrealisasi artinya bahwa kalau kita tahu juga kondisi bes Transjakarta kita kan... Juga tidak semuanya. Ya, sudah banyak yang terbakar lah atau tabrakan dan lain-lain lah pokoknya. Ya itu, makanya jadi... Nah, di samping memang kita buatkan standar seperti itu. Nah, P-PROF juga harusnya juga konsisten mengawasi. Gitu loh. Uji kelaikannya seperti apa gitu kan. Jangan tiba-tiba nanti beroperasi dia mau gogok, ya. Tiba-tiba beroperasi lepas ban, ya kan lucu ya. Terus kebakar gitu ya. Atau pernah patah di sambungan harmonikanya bis gandeng gitu kan. Itu kan bahaya ya. Nah, jadi... Nah, itu konsistensi juga harus dilakukan. Kalau memang aturannya seperti itu, ya P-PROF harus konsisten. Menurut Anda pemerintah bisa konsisten dengan kondisi beseran Jakarta kita? Ya, harusnya bisa. Harus bisa. Harus, harus konsisten. Karena kalau enggak, dia membahayakan masyarakat kan. Karena kalau dibaca di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintasan angkutan jalan, dikatakan bahwa pemerintah itu punya kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan akses. Ya, aman, nyaman, dan akses. Mudah maksudnya dijangkau. Ya, enggak perlu keringetan gitu kan. Iya. Nah, tapi memang untuk memenuhi tanggung jawab ini kan pemerintah enggak bisa kerja sendirian. Dia bisa bekerja sama dengan swasta. Nah, tadi operator-operator tadi. Oke. Nah, tapi supaya kewajiban dia terpenuhi, angkutan umumnya aman, nyaman, dan enggak akses, dia harus mengawasi kan. Apa cara mengawasinya? Misalnya uji kirnya yang benar, yang 6 bulan sekali itu. Terus di lapangan juga diawasi benar-benar gitu ya. Jadi, yang beroperasi ini busnya benar apa enggak gitu ya. Nah, rencana ini sebenarnya sudah disosialisasikan dengan baik juga terhadap mereka, para pengusaha atau kooperasi, dan juga masyarakat nih Pak. Jangan sampai masyarakat tiba-tiba keluar rumah, mau naik angkot, angkotnya sudah enggak ada untuk traik itu. Seperti apa tuh? Sudah sampai ke masyarakat? Kalau saya, saya mengajak Pemprov lakukan itu semua. Supaya memang bukan cuma dengan para pengusahanya atau operatornya saja, para masyarakat juga itu penting. Ya, bukan cuma dia nanti juga kehilangan, bisa saja juga masyarakat yang menggunakannya. Kan berarti masyarakat yang tahu dong. Kebutuhannya kan, sebagai user kita kan lebih banyak tahu dong, kan kebutuhan kita kan. Nah, harusnya juga dibuka memang. Ruang di mana masyarakat terlibat nih, dalam rencana revitalisasi angkutan umum ini gitu loh. Nah, ke depan memang harus itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, bersama-sama masyarakat. Penentuan traik juga penting untuk melibatkan masyarakat. Untuk penentuan traik. Karena masyarakat juga yang tahu kan. Demannya kan masyarakat yang tahu. Misalnya, saya rutenya ini nih. Nah, jadi hal itu memang harus dilakukan. Ya, bentuknya apa? Partisipasi masyarakat. Misalnya bisa dengan survei, dilakukan oleh pemerintah Provinsi kan gitu. Survei apa? Misalnya survei kebutuhan perjalanan. Ya kan? Nah, dalam survei kebutuhan perjalanan itu bisa rutenya, kualitas busnya, kenyamanannya, keamanannya, kan gitu kan. Nah, jadi yang ditanya pada penggunanya, bukan cuma pada operatornya. Kalau ditanya operatornya, dia tahunya kan mau untung. Iya kan? Mau dapat duit. Nah, kalau kita kan user. User jelas. Kita punya standar. Standar kita apa? Misalnya untuk kerja. Ya kan? Kemana? Atau untuk sekolah, untuk kuliah. Kan begitu kan? Terima kasih. Selesai ketukuhan. Nah, gitu. Itu standar minimalnya itu misalnya. Kayak gitu kan? Terus juga belum lagi yang busnya harus nyaman. Iya enggak? Ini dalam realisasinya apa dibutuhkan payung hukum khusus seperti perda atau apa begitu? Saya pikir sudah ada perdanya nomor lima. Di perda nomor lima itu, tahun 2014, tentang lalutasi dan angkutan jalan di KIA Jakarta, itu sudah dikatakan. Kan revitalisasi itu sudah harus dilakukan segera. Makanya ada batasan usia kendaraan, itu di pasal 51-nya kan? Nah, sebetulnya pasal 51, batas usia kendaraan 10 tahun untuk bis sedang dan bis kecil, 7 tahun untuk bis besar, itu dilakukan untuk bis yang revitalisasi yang kemudian. Yang ini sudah enggak dianggap sebetulnya. Bukan dengan pakai standar itu. Tapi ketika direvitalisasi tadi, yang lama di-scrap, nah ini baru, yang baru ini kena nih. Seharusnya 10 tahun harus ganti nih. Nah ini armada angkutan umum atau KWK yang ada di Jakarta diperkirakan ada 6.200 lebih nih Pak Tigor. Nah apakah harapan Pemkot DKI, apakah mereka semua bisa bergabung ke Manajemen Transjakarta atau ada shortlist tersendiri, ada persyaratan sendiri yang dilakukan oleh Manajemen Transjakarta untuk membatasi atau siapa yang memang berhak menyaring ya, menyaring untuk mereka bisa bergabung. Nah itu kan mekanismenya nanti tergantung aturannya seperti apa, badan hukumnya seperti apa. Kan paling mudah kalau badan hukumnya itu kan operatornya satu gitu ya. Misalnya perusahaan A gitu kan, yaudah, dia berapa unit punyanya gitu kan. Nah tapi kan ada kondisi di mana pemilikannya itu kan masing-masing. Walaupun dia kooperasi gitu kan, atau PT gitu kan. Satu orang bisa memiliki banyak. Nah, jadi kan memang pendekatan jadi rumit kan. Jadi banyak, bukan rumit maksudnya. Lebih sulit. Nah tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, pilihannya kan bisa macam-macam. Itu masalah strategi aja nanti. Oke. Ya strategi. Tapi yang pasti adalah, substansinya yang penting adalah, ini harus direvitalisasi, ya diintegrasikan dengan Transjakarta. Nanti Transjakarta yang mengatur. Oke, berarti dari pemilik Mikroan sendiri, itu juga udah harus melepas. Ya harus, mau nggak mau lah, harus lah. Jadi memang juga pemerintahnya harus cepat gitu loh. Ya harus cepat melakukan ini gitu loh. Dan harus tadi, sosialisasinya dilakukannya juga harus kenceng gitu loh. Ke masyarakat juga gitu tadi kan. Jangan cuma ke operator gitu kan, pengguna kan masyarakatnya. Mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Utamanya kan pengguna nih, ya kan. Gitu loh. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dipasilitasi, standarnya adalah kebutuhan si pengguna. Nah ini harus cepat. Dan mau nggak mau harus. Gitu loh. Nggak ada tawar-tawaran lagi. Selama ini Dewan Transportasi ini, pernah mungkin melakukan, dengar pendapat mungkin dengan para pengusaha ini, atau para operator ini, apa yang mereka butuhkan, sampai mereka tidak hanya memikirkan, kejar setoran gitu, tapi juga mementingkan visi bisnis ke depannya untuk armada mereka gitu. Pernah ada... Ya kalau pada masa saya, kita beberapa kali melakukan dialog ya. Dialog dengan para operator. Prinsipnya tadi, mereka nggak ada keberatan. Asal memang ada kepastian investasi. Itu wajar ya. Kalau investor itu kan ada kepastian investasi, jangan tiba-tiba tengah jalan berubah, bangkrut kan, repot kan gitu kan. Nah ini kan harus jelas. Makanya ini yang harus dibangun. Nah tapi kalau dalam konteks revitalisasi angkutan umum, saya pikir, uangnya Jakarta banyak kok. Artinya itu juga untung-untung yang diperhitungkan oleh pihak pungsa. Artinya apa keuntungan mereka mau ikut bergabung sama transnya? Karena sendiri sih Pak. Tadi kalau yang saya lihat, analisisnya gini ya, udah nggak pusing lagi mikirin supir, nunggu di rumah setorannya dapat atau nggak. Oke. Ya. Dia udah nggak pusing lagi gitu, misalnya paling sederhana gitu, nggak ada pungli lagi di jalan gitu kan. Iya. Ya kan kalau sekarang ini kan banyak pungli kan. Nggak perlu khawatir sepi setoran seperti itu ya Pak. Jadi nggak perlu takut, nggak dapat setoran. Pasti dapat setoran karena begitu dioperasikan. Tapi bisa jadi lebih sedikit. Mungkin nggak sih Pak? Kayak gitu. Nah tadi ruangnya harusnya di ruang kepastian bisnis tadi. Oke. Ya ketika dia memang diatur 10 tahun harus ganti armada, dia harus punya kemampuan untuk itu nantinya begitu dia bergabung dengan Trans Jakarta misalnya. Nah saya pikir ini kan hanya manajemen bisnis aja ya. Iya. Gampang gitu. Dan strategi tadi yang Pak Tegor sebutkan ya. Siapa yang bisa hitung-hitungannya kira-kira mendapatkan keuntungan. Kan kalau digarap nih Jakarta banyak-banyak rute nih. Oke. Nah kalau misalnya digarap betul-betul rutenya akses gitu ya, penggunanya makin lebih tinggi lagi orang yang menggunakan. Iya harusnya begitu ya Pak ya. Misalnya kalau itu bagus semua orang menggunakan angkutan umum, nggak mudah pakai kendaraan pribadi, untungnya udah jelas tuh ada. Tahu nggak? 68 triliun per tahun. Untungnya. Karena dengan kemacetan sekarang ini, Jakarta itu ruki, yang mengalami kerugian sekitar 68 triliun per tahun. Per tahun. Ya dengan macet. Tapi kalau angkutan umumnya jadi bagus gitu ya, kendaraan pribadinya jarang dipakai, kan Jakarta nggak macet. Itu udah jelas tuh. Untungnya 68 triliun. Iya betul. Itu ya Pak ya. Baik Pak Tengok, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa dan kami juga mengajak Anda untuk berinteraktif bersama kami melalui telepon atau juga SMS yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan langsung akan segera kembali usai jidabri.